Oke guys, langsung saja ya Gue gak sabar mau mamainin kepada kalian, oke? Satu, dua, teradadna Sebenernya biasa saja sih guys, rumahnya ya Cuma rumah yang terbuat dari kayu saja sih Tapi, overall ini sudah lebih besar daripada rumah gue yang kemarin Kalau kalian mengikuti streaming gue yang kemarin guys Itu rumah gue kecil kan, guys Dan gue masih ngasih asap ya ngasih api unggun itu menandai rumah gue ada dimana karena kalau gue berpetualang, gue menambang, gue menebang pohon itu gue kadang lupa rumah gue dimana jadi asap ini berguna untuk menjadi tanda di rumah gue dimana guys oke langsung saja gue akan perkenalkan dari depan guys ya ini gue pakenya kayu yang coklat itu terus gue jadiin ini namanya apa? outwood planks kemudian kita langsung masuk aja guys pintunya yang biasa sih pintunya yang ini sih kalau gak salah yang birch door oke langsung saja kita tutup dulu sebelum laba-labanya masuk nah 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 ini dia ya ruang tamu guys sebenarnya ini agak sedikit kurang bagus sih guys kalau ditaruh sini ya gue agak salah sih kasus ini rencana gue akan pindah sini untuk tangganya guys karena ini bener-bener mengganggu pemandangan sekali bentar sekalian gue renovasi juga ya guys disini ya oh ini dia nih nah nanti mungkin rencana tangannya disini aja guys supaya gak menemuin tempat kemudian yang disini akan gue jadiin ruang tamu guys nah mungkin ini api unggunnya akan gue geser sementara gue kasih disini dulu ya untuk pencahayaan ini akan gue buat sebagai ruang tamu oke sekarang kita akan masuk ke gudang kita dulu guys ini gue masih minimalis banget ya habis ruang tamu kita masuk ke dalam gudang disini banyak peti ya mungkin dibawah ini akan gue kasih furnish atau furnish mungkin guys ya kalau craft table kelihatannya satu aja cukup ya untuk furnish dan ini setiap petinya sudah gue mulai rapiin sih tapi ini masih pateng bercotet ya guys ya jadi masih kalau bahasa Jawa nya tingblengkerah gitu sih guys ya gak rapi itu ini dia guys ya gudangnya guys masih kecil sih guys nanti mungkin gue akan buat gudang lagi akan gue perluas atau kalau enggak nanti bagian ruang tamunya gue perluas juga guys ya oke kita langsung ke ruang tidur nah ini ruang tidur gue ini biasanya kalau gue main sama istri gue jadi ruang tidurnya ada dua kasurnya nah mungkin nanti kedepannya karena ini masih sementara ruang tidurnya akan gue kasih di lantai atas tapi untuk sementara gue kasih di lantai bawah dulu karena yang lantai atas atau lantai dua belum gue buat jadi seperti ini guys kasur gue guys ya sangat minimal sekali sih rumah gue sementara nah disini gue masih belum tau ini mungkin ruang makan sih guys ya yang akan jadi ruang makan atau ruang keluarga tapi belum gue pisah ini gue mau pisah dulu sekalian ya guys gue pisah sekalian atau mungkin pintunya satu aja cukup ini kan gue kasih pintu guys sebentar gue ada pintu sih kelihatannya saya ada sisa pintu oh ini gue bawa sisa pintu kok jadi gue habis habis nukang guys jadi masih membawa panu pintunya gue nah jadi ruang tidur kita sangat minimal sekali guys ya ini sangat keren sangat mengganggu sini ini gue pecah aja nanti guys aku pecah sekalian ya sekarang gue sudah bisa mendapatkan glass agak banyak guys jadi aman ya ini gue bisa pakai glass gue kasih besar-besar nah jadi deh ruang tidur ya ini ruang tidur gue tutup dulu ini ruang tidur gue masih minimalis nanti gue bernyanyakan kasih karpet untuk di bawahnya tapi gue belum bisa buat karpet karena gue butuh beberapa bahan untuk membuat karpet gue butuh white wall dari tomba gue lupa sih kemarin ada yang beberapa viewer tuh ngasih tau gue cara membuat white wall ya mungkin dari string apa gimana gue lupa sih ntar gue cari tau ya kemudian setelah dari kamar tidur gue akan masuk ke ruang keluarga ruang keluarga disini harusnya nanti ada meja tapi gue gak tau nanti bisa bisa buat meja gak sih gue lupa gue lupa gue gak tau ya itu suatu yang beras sih kayak santan aku lupa aku gak tau ya gue pengen jam gak tau tapi nanti gue keliatan bodoh makanya gue gak mau lupa aja meja meja kita butuh meja meja gak sih tau meja jenis meja itu bisa gak sih nah kalian gue cek ya meja 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 wah gak ada masa gak ada masa cuma ano doang kasur tuh uang kasur tuh uang guys nanti gue buat meja meja biasa aja atas meja gue kasih apa gitu ya biar keliatan kayak meja oke guys gue kembali ke ruang keluarga nah ini guys ruang keluarga guys atau ruang nyantai sih antara ini atau itu sih ya bisa sih ini sih jadi biar lebih rapi gitu sih guys menurut gue nah di atas ini gue juga pengen ngasih tau ke kalian ada sesuatu juga di atas guys ini gue ada tangga gue kasih ini dia ya gue kasih beberapa kaca supaya kalau siang itu gak terlalu gelap ya guys gue gak tau sih mungkin akan gue renovasi lagi nanti kanan ada lantai 2 guys nanti mungkin akan jadi lantai 2 ya kalau ini jadi lantai 2 otomatisnya kan gue tinggikan ya ini sebagai tower aja jadi kalau gue berpetualang gue bisa tau ya rumah gue dimana rumah gue yang rumah berasap ya guys jadi kalau gue nemuin rumah berasap itu cuma rumahnya markas gue ya guys nah gitu aja guys untuk house store kali ini ya sangat sederhana sekali rumah gue ya rumah berasap guys karena kalau dari jauh keliatan cuma keliatan asap doang cuma gue mau kasih tau kalian kalau dari jauh itu kayak apa saya mau kasih tau kalian nah rumah gue guys kok asapnya gak keliatan tapi keliatan apinya sih kalau kita sedikit mendekat lagi keliatan apinya sih guys apalagi kalau malam ya iya guys ternyata gak keliatan asapnya ya tapi keliatan apinya sih gue belum nyoba dari jauh sih baru nyoba ini juga sih tapi overall keliatan asapnya sih ya kurang lebih begitu guys untuk house store kali ini ya ini gue baru megang anu ya ya daging sapi guys ya kalau misalnya itu untuk house store kali ini yang sangat sederhana sekali karena gue baru sempet untuk renovasi dan game ini bener-bener bagus sekali ya gue baru aja tau kenapa ya gue gak nolain dari dulu karena gue sebenernya baru baru mengerti asiknya game Minecraft itu setelah gue beli jadi waktu gue demo itu gue masih belum tau apa-apa guys nah setelah gue beli gue coba penanya cong mara cong guys ya oke gitu aja dari gue untuk kali ini video kali ini semoga ya sedikit memberikan ilmu ya bahkan mungkin tidak ya guys karena gue juga masih belum makan lama untuk main ya mungkin sekian dari gue terima kasih yang sudah melihat jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe bisa like ya yang menyukai video ini dan share ke teman-teman kalian tentang house store rumah markas kuya yang sangat sederhana ini guys oke oke guys gitu aja sampai jumpa di video atau like next live streaming dan salam markas kuya ya bro peace guys go peace